Kenal pot standar, buang anting dua, ganti pipa saringan Terima kasih telah menonton Halo saudara ade, apa kabar yang lagi nonton? Alhamdulillah hari ini semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dunia dan air Nah saudara ade, di depan saya ini ada si Kirun Kirun ini adalah motor saya Cobra tahun 92 Basicnya tahun 92 dan saya bikin list tahun 90 Dan alhamdulillah Kirun stylenya saya pakai style standar, full original Cuma main di kaki-kaki yaitu pakai pelek ring 18, aluminium warna hitam Sama sok tabung, kata Sikitako Tipe XT dan main disc brake Kita disc brakenya polosan Itu punya, kalau nggak salah RK Saya lupa RK atau RX100 Nah kebetulan kemarin saya sudah mereview motor ini Tapi ada yang bertanya Bang ade, itu suara kenal pot kayak gitu Beleknya di mana? Boboknya di mana? Saya juga lupa Tapi yang jelas, kita dengerin dulu deh Suaranya seperti apa Biar sama-sama paham Bobokannya seperti apa Nanti kita dengerin dulu Ini tampilan kenal pot standar Kalau denger suaranya sih Tuh Kayak Apa ya Kayak kenal pot Nih ada di Apanya di suara Kenal potnya di ujungnya ada sisa Kayak echo nih Saya pateng Nah Itu kenal potnya Jadi sebenarnya Ini adalah kenal pot standar Tapi bukan kenal pot Cobra ya Karena kenal pot Cobra Nih saya kasih tau nih Ini kenal pot copotan motor Master Kenal pot Cobra Di sininya Dia lebih tebel Las-lasannya Kalau kenal pot Apa? Master ya kayak gini Ini yang saya bobok sekarang Master Dan dia Tebel Ininya Apa namanya Las-lasannya Sambungannya Nah Saya kasih tau Kemarin ada yang request Bang Itu kenal pot bobok dimana Kasih tau dong bang Pengen suara kayak gitu Nah Ini Kan kalau gak salah Ada Sekatnya Satu Dua Tiga Kalau gak salah Empat Sama belakang Kalau gak salah ya Nanti saya cross check lagi deh Di dalam kenal pot standar ini Sekatnya ada berapa Empat apa tiga gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Tapi yang jelas Ini buang anting Dua Berarti total sekat ada empat Berarti Nih Di bagian sini nih Pokoknya di dalam kenal pot Di sini dibuang Anting yang ini Sama yang ini Tengah berarti Di sini Ini sekitar segini Ini dibongkar nih Ya Ini dibuang Sekat Terus dia main saringan Nah Ada di videonya Kelihatan Kenal potnya sudah dibobok Nah Sekarang Saya mau bongkar Saringannya Jadi Kenal pot ini Sudah buang anting dua Bagian tengah Sekarang Saya mau Lihat saringannya Saringannya seperti apa Yang jelas dirubah juga Biar ada suara Apa sih Ngerincingnya Ngerincing itu apa ya Kalau bahasa Kita mah Eho Ada Kering 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 Nah ini Kalau dibeset Buat dipakai pelan Enak Tapi kalau buat Dibeset Itu Bulet Nih Kita bongkar ya Kenal pot Apa saringannya Kepalanya standar ya Masih Nah Ini Ternyata Saringan ini Tipis Ya Kayak tegang Ini Sate ya Nah Ini Kita ukur Panjang pipanya berapa Jadi teman-teman Saudara D Biar tahu Kalau untuk ini Lehernya standar ya Ini standar Ini Bawaan Kenal pot standar Tapi Ini ditutup nih Lobangnya Satu Dua Nih ada lobang yang ditutup nih Nih Satu Ditutup pakai tambelan las Dua Nah Saya juga gak tahu Ini pasti yang bikin Sudah meriset Bahwa Kalau ditutup dua begini Suaranya kayak tadi Kalau ditutup tiga Ditutup empat Suaranya kita gak tahu Seperti apa Nah Terus kita ukur ya Panjang Si diameter Pipanya Apa panjang Berapa Oke Empat belas Ini kan Nol Ini empat Nih Gini nih Diklik Biar Dapet Fokusnya Ya Empat belas Senti Tuh Ya Empat belas Senti Nah Pipanya Itu Macem-macem ya Maksudnya Saya pernah Coba Jadi pipa itu Ada pipa kuningan Galpanis Stainless Nah Kayaknya Ini galpanis Tuh Nih Pipanya nih Kita dengerin aja Ini saya Minta sama temen saya Dari JRM Mas Siapa Mbah Joyo Kita dengerin aja Tadi Secara Oh Ini galpanis ya Galpanis itu Mudah berkarat Ini kayaknya mirip nih Mirip sama yang ini nih Oh beda Eh mungkin karena Emang pendek kali ini ya Tuh Kalau stainless beda Dia lebih tebel Tuh Kalau bicara diameter Sama Diameter ininya Saudara adik bisa Cari di toko pipa Standar yang ngeraking Diameter berapa ya Pokoknya Ini kita ukur Kalau disini kan Diameter Tiga Setengah Iya Diameter Tiga setengah Pokoknya Yang Saya Mau Bahas hari ini Ini Pipanya Tapi disini ada Las-lasan nih Bukan pipa Bukan pipa lurus ya Tapi gak tau Las-lasannya Memang bikinan Atau memang pipanya Kurang panjang Waktu itu Tapi yang jelas Hasil suaranya Saudara adik bisa denger sendiri ya Ini pipanya galpanis Tau saya Beda sama pipa pralon Bentar gak ada suaranya Meleleh Kepanasan Nah ini Saudara adik kita bersihin dulu Kita bersihin Karena banyak Bulu kucing Untung bulu kucing Sampai bulu ketek Bau Kagak dah Kagak Ini Saudara adik Yang nanya Udah saya kasih tau ya Jadi Dua ini ditutup nih Jadi ininya standar Lehernya Tapi ditutup dua Dia sebelahan Sebelum ujung Sebelum ujung Iya Ada di titik kedua Nah Saudara adik bisa denger kan Suaranya Kenal pot ini Ngerincingnya Seperti apa Dan yang jelas Ini buang anting Dua biji Buang sekat Kalau bahasa Kita Kalau ada yang dibilang juga Buang anting-antingnya Dua biji Nah Ini kita pasang lagi Kita Langsung Dengerin Jadi Saya Khusus hari ini Ngebahas Suara kenal pot Buang anting Dua Buang sekat Dua Request Dari saudara adik Ya Terima kasih banyak nih Yang udah nonton Dan Sebelum saya nyalahin Nyalahin dulu Tombol loncengnya Ya Terus sebelum-sebelum Saya bunyiin Subscribe dulu Ya Terus Komen Silahkan Gimana menurut Saudara-saudara adik Tentang video ini Dan Langsung saja Kita dengerin ya Dengan Kenal pot standar Buang anting dua Ganti pipa Saringan Jadi kita Dengerin Saringan 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 Nah, itulah saudara adek hasilnya Dan jangan lupa untuk berbuat kebaikan dimanapun Dengan cara beramal digital Gunakan jempolmu untuk kebaikan Like, comment, share, dan subscribe Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Sehat selalu, bahagia dunia dan herat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton